Anak kedua Raffi dan Nagita yang baru lahir, Rayanza Malik Ahmad, langsung dijuluki anak sultan oleh warganet. Nagita Slavina pun menegaskan bahwa julukan anak sultan diberikan oleh orang-orang bukan oleh mereka. Raffi pun menimpali dengan mengatakan bahwa putra keduanya itu sama saja dengan anak-anak yang baru lahir lainnya. Anak sultan kan orang yang ngomong ya, kata Nagita Slavina dalam jumpa persvirtual, Selasa, tanggal 30 November tahun 2021. Sebenarnya kita biasa ajalah, keluarga biasa aja sih, anak juga biasa aja, lanjut Raffi Ahmad. Julukan anak sultan diberikan karena Rayanza yang baru lahir sudah bergelimang barang-barang mewah. Sama aja semua yang penting ada yang doain bawa berkah, tutur Raffi. Semua anak titipan dari Allah, harus kita jaga, lanjutnya. Rayanza Malik Ahmad baru saja diperkenalkan ke publik lewat sebuah acara yang disiarkan live di Youtube. Dalam acara tersebut banyak kado peralatan bayi dari brand mewah yang diberikan oleh kerabat dekat Raffi dan Gigi. Nagita Slavina pun menegaskan bahwa julukan anak sultan diberikan oleh orang-orang bukan oleh mereka. Raffi pun menimpali dengan mengatakan bahwa putra keduanya itu sama saja dengan anak-anak yang baru lahir lainnya. Anak sultan kan orang yang ngomong ya, kata Nagita Slavina dalam jumpa persvirtual, Selasa, tanggal 30 November tahun 2021. Sebenernya kita biasa ajalah, keluarga biasa aja sih, anak juga biasa aja, lanjut Raffi Ahmad. Julukan anak sultan diberikan karena Rayanza yang baru lahir sudah bergelimang barang-barang mewah. Sama aja semua yang penting ada yang doain bawa berkah, tutur Raffi. Semua anak titipan dari Allah harus kita jaga, lanjutnya. Rayanza Malik Ahmad baru saja diperkenalkan ke publik lewat sebuah acara yang disiarkan live di Youtube. Dalam acara tersebut banyak kado peralatan bayi dari brand mewah yang diberikan oleh kerabat dekat Raffi dan Gigi. Hai pemirsa Selipomu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.